Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Oke guys, di video kali ini gue masih pengen ngebahas video-video yang viral belakangan ini Dan juga video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue agak misterius Sebenernya gue gak terlalu jelas ya, video ini sebenernya originalnya tuh dari mana Dan siapa yang bikin video ini Video ini diambil di tengah hutan bambu Dan gue juga liat, orang ini kayak nyalain sebuah lilin di kejauhan Dan tiba-tiba orang yang ada di dalam video ini tuh kayak ngarahin kameranya ke atas guys Dan di momen inilah tiba-tiba terekam sesosok penampakan Perhatikan video ini baik-baik Terima kasih telah menonton! Kalian bisa lihat dengan jelas kan Di atas batang bambu yang melengkung itu Kayak ada sosok kunti disitu Sosoknya tuh kayak rebahan Kayak tiduran disitu Terus dia tuh kayak sempet ngelambahin tangan gitu guys Bajonya putih dan kayak ada sedikit warna hitam di bagian atasnya Yang bisa jadi itu kepalanya Kalau sosok yang tadi itu orang Ya kali orang bisa tiduran di atas batang bambu yang melengkung kayak tadi Gak mungkin lah ya kalau itu orang Pasti bakalan susah banget dan ya bakal jatuh Karena batang bambu tuh kan diameternya gak terlalu gede Dan juga di video yang tadi batang bambunya tuh sama sekali gak gerak Kayak tenang banget Walaupun sosok yang tadi itu gerak-gerak Dan kalau video yang tadi itu video editan Asli menurut gue ini niat banget ya Kalau sampai ngedit video kayak begini Dan ngedit video kayak gini tuh gak gampang guys Dan pastinya bukan editor asal-asal yang bisa ngedit video kayak gini Menurut gue ini videonya terlalu sempurna untuk video editan So bisa jadi video ini real Tapi meskipun video ini real atau fake ya Menurut gue creepy banget men Sosoknya tuh bisa ada di atas pohon bambu coba Nah video yang kedua ini sempet viral juga beberapa waktu yang lalu di tiktok Coba deh kalian liat dulu videonya Nah udah tau kan penampakannya yang mana? Jadi di bagian akhir video pas Doi tuh nyamperin temennya yang ada di dapur Terus Doi juga sempet muter kameranya Nah di momen inilah ketangkep sosok yang mirip kayak sosok kuntilanak Sosoknya tuh kayak cuman berdiri di pojok ruangan deket tembok Ya emang lumayan serem ya menurut gue Soalnya siluetnya tuh kayak mirip banget sama sosok kuntilanak coba Kalau ngeliatnya tuh kayak sekelibat sekilas gitu Pasti ngiranya ini sosok kunti kan? Tapi coba deh kalian perhatikan baik-baik video yang barusan Setelah gue liat bolet-balik Gue jadi makin yakin kayaknya sosok yang tadi itu bukan sosok kunti ya Coba deh liat ke arah merah-merah yang ada di depan sosok ini Itu kan ada sebuah railing tangga yang tangganya itu muter Mungkin itu jalan naik ke lantai dua atau kemana gue juga gak paham Dan seperti yang kalian tau ya Model tangga kayak gitu biasanya memang sering dipake Buat jemur pakaian, baju, lap, kain dan segala macem Nah bisa jadi sosok warna putih yang tadi itu adalah sebuah baju Yang digantungin di railing tangga ini Karena kalau gue liat bentuknya itu kayak gepeng guys Kayak dicantolin pake hanger atau digantung gitu guys Jadi gue ngerasa sosok kunti yang tadi bisa jadi itu cuman ilusi optik ya Tapi gimana nih menurut kalian? Oke di video yang ketiga ini Ada sebuah penampakan pocong yang berhasil direkam oleh seseorang Sekali lagi penampakannya itu jelas banget Coba deh kalian tonton dulu videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Di video yang barusan Kalian bisa liat pocongnya itu cuman berdiri disitu aja Dan orang ini tuh kayak muter-muterin si pocong ini Tapi pocong ini tuh kayak kepalanya ngikutin pergerakan orang ini Dan di tengah-tengah video Entah kenapa tiba-tiba orang ini tuh kayak majuin tangannya Dan mau megang si pocong ini Dan pocongnya tuh langsung auto ngeludah guys Dan kocaknya Ekspresi orang ini tuh kayak lebay banget anjir Kayaknya gak gitu-gitu amat dah Kayak udah direncanain gitu Kayak udah di script ya Ekspresinya kocak banget main sumpah Kayaknya gak gitu-gitu amat ya Lagian itu pocong emang kain kafannya sih dekil ya Tapi kayak cuman dikotor-kotorin ditempelin tanah gitu guys Sisanya putih bersinar kayak abis keluar dari laundry Kayaknya emang baru dikotorin pas mau syuting video ini Gue ngerasa kayak kotornya tuh gak natural aja gitu Gue jadi ngerasa kayaknya video ini fake ya Ya walaupun dandanannya udah lumayan niat menurut gue Muka udah diitem-itemin Badan udah diikat-ikat Tapi gimana nih menurut kalian? Video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Afifa Zahrani Itu penampakan di tiktok bang Itu katanya kejadiannya pas bulan puasa tadi Ceweknya udah buat klarifikasi penampakannya bener-bener real Dan dia baru nyadar Dan kebetulan katanya di rumahnya emang ada penunggunya Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Terima kasih telah menonton Oke mungkin diantara kalian banyak yang gak liat ya penampakan yang barusan Karena emang penampakannya tuh agak cepet Sekarang gue bakal stop videonya di frame pas penampakannya yang tadi Tuh coba perhatiin Gila penampakannya serem banget men Jelas banget disitu kayak ada seorang cewek yang wajahnya tuh pucat banget Berdiri di belakang pintu kamar cewek ini Dan kalau kalian perhatiin Di awal video pintunya tuh kayak nutup Tapi tiba-tiba di tengah video pintunya tuh bisa ngebuka sendiri Video ini jadi heboh Karena ada netizen yang minta tanggung jawab ke tiktokers ini Doi jadi gak bisa berak karena t***nya masuk lagi abis nonton video ini Nah akhirnya tiktokers ini bikin klarifikasi Buat ngejelasin tentang fenomena yang terjadi di videonya sebelumnya Hai guys jadi aku mau klarifikasi tentang video Tina Yang aku buat kemarin Jadi sebenernya aku takut mau bilang ini Karena videonya itu aku gak sengaja ambil Waktu lagi mau buka puasa Dan setelah aku lihat di draft aku Aku juga kaget kok bisa ada cewek di belakang aku Dan ya memang cewek itu sesuai dengan dugaan kalian Kalau itu adalah temen aku Jadi dia tuh gak sengaja lagi bikin video Aku juga lagi bikin video Akhirnya semu deh Sorry So udah jelas banget ya video yang barusan itu bukan penampakan Itu emang temennya Doi yang kebetulan berdiri disitu Dan dia gak sadar kalau temennya udah dateng Nah video yang ini juga agak misterius guys Jadi ada segerombolan orang yang malem-malem dateng ke kuburan Gak jelas tujuannya apa Tapi mereka berhasil merekam sebuah penampakan Yang menurut gue cukup legit Apa itu? Apa itu? Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Apa itu? Gak jelas di kejauhan kayak ada sosok warnanya putih-putih gitu sosok itu kayak berdiri di samping sebuah pohon nah orang ini tuh kayak sempet nyorot dan ngerekam ke sosok itu tapi gak lama kemudian sosoknya tuh kayak sadar terus langsung kabur nah momen kaburnya ini yang menurut gue aneh banget sosoknya itu kayak terbang men tapi terbangnya itu gak mainstream bukan kayak terbang ke atas pada umumnya gitu guys tapi terbangnya itu menyamping dan ngelewatin pohon yang ada di sebelahnya kalau itu orang kan gak mungkin bisa kayak gitu terus abis ngeliat sosok yang tadi orang ini tuh kayak sempet kabur sebentar terus gak lama kemudian temennya ada yang bilang jangan lari penampakannya creepy banget serem banget menurut gue bisa jadi video ini real ya gimana nih menurut kalian? nah video yang terakhir kita bahas hari ini adalah penampakan kunti lagi yes, kunti tuh kayaknya dimana-mana dan banyak banget ya di video ini tuh kayaknya ada banyak orang guys jadi kayak rame-rame gitu gue juga kurang paham sebenernya mereka itu lagi ngapain malem-malem tapi orang yang ngerekam video ini tuh kayak lebih fokus buat ngerekam sosok putih-putih yang ada di pojokan rumah kalau kalian perhatikan video yang tadi sosoknya itu kayak gerak ya kayak sembunyi masuk lagi dibalik tembok rumah yang tadi seolah Doe ini kayak sadar kalau kerekam kamera tapi yang bikin gue salvok adalah sosok itu tinggi banget men coba deh bandingin sama atap rumah yang tadi tingginya tuh hampir sama loh berarti kira-kira tingginya tuh sekitar 2 meter lebih ya kan? apa mungkin karena Doe ini terbang jadi keliatan tinggi? atau mungkin Doe ini emang perawakannya setinggi itu? soalnya penampakan yang barusan itu sosoknya gak terlalu keliatan detailnya ya dan agak blurry menurut gue kayaknya video ini bukan video settingan ya karena disitu banyak orang dan kayaknya bukan bocah kayak orang-orang dewasa walaupun gak keliatan mukanya tiba-tiba aja ada sosok ini yang muncul dari balik tembok rumah so gimana nih menurut kalian? oke that's it untuk video kali ini guys thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya sub indo by broth3rmax